Intro Konflik panas yang terjadi antara keluarga Vanessa dan keluarga Bibi terus berlanjut dan semakin memanas. Setelah sebelumnya terjadi perebutan hak Asugala yang berujung gugatan di pengadilan, hingga terjadinya perdebatan panas dan kontroversi, atas rencana Dodi Sudrajat ingin memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam Sang Ibunda. Dan yang teranyar, kisah perseteruan panas di antara kedua keluarga terjadi, manakala ketika nama dan foto Bibi Andrian Shah tidak ada di dalam buku Yasin Vanessa Angel yang dibuat oleh keluarga Vanessa. Selain itu nama Galaskai Andrian Shah pun berubah menjadi Galaskai Azan. Lalu seperti apa tanggapan dari ayah Bibi dan juga Ibunda Bibi atas perubahan nama Galaskai tersebut? Dan di tengah tidak ada namanya Bibi di dalam buku Yasin Vanessa yang dibuat oleh keluarga Vanessa dan juga perubahan nama Galaskai? Hal sebaliknya justru tidak terjadi dengan buku Yasin yang dibuat oleh keluarga Bibi Andrian Shah. Yang mana nama Dodi Sudrajat masih terpampang nyata di buku Yasin Vanessa dan Bibi tersebut? Lalu seperti apa curahan hati terdalam dari ayah dan ibu Bibi akan situasi menjelang 40 hari pengajian wafatnya Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, menjalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Konflik panas yang terjadi antara keluarga Vanessa Angel dan keluarga Bibi Andrian Shah belumlah berakhir. Perselisihan tentang hak Asugala serta pertentangan keluarga Bibi dengan keinginan ayah Vanessa yang ingin memindahkan makam Vanessa masih menjadi perhatian para netizen di media sosial. Dan yang membuat heboh netizen kali ini adalah tidak adanya nama dan foto Bibi Andrian Shah pada buku Yasin Vanessa yang dibuat oleh pihak keluarga Vanessa. Tak pelak netizen pun menyoroti hal tersebut. Tak cukup sampai di situ, nama Galaskai Andrian Shah pun dalam buku Yasin Vanessa berubah menjadi Galaskai Azan. Mengetahui hal tersebut, Ibunda Bibi pun mengungkapkan rasa dan kalimat dengan syarat emosional yang dalam. Berikut, unggahan penuh makna dari Ibunda Bibi Andrian Shah. Galaskai Andrian Shah adalah nama yang sangat penuh arti bagi Vanessa dan Bibi dari mulai kehamilannya. Arti nama anaknya adalah anak yang kuat, pintar, pemberani dan penyayang. Dan sekarang sudah terbukti impian mereka kalau anaknya adalah anak yang kuat, pintar, berani dan penyayang. Selain ibu dan ayah Bibi yang turut menanggapi berubahnya nama Galaskai Andrian Shah di buku Yasin yang dibuat oleh keluarga Vanessa, maka respon juga dilakukan oleh Fuji yang kembali mengunggah momen manakala Galaskai Andrian Shah baru saja lahir. Buku Yasin Vanessa yang dibuat oleh keluarga Vanessa sudah dibuat dan telah diketahui oleh publik. Yang mana tidak adanya nama dan foto Bibi Andrian Shah. Mengetahui hal tersebut, ayah Bibi pun masih berbaik sangka dengan mengatakan adanya kemungkinan salah cetak dalam membuat buku Yasin Vanessa Angel. Dan berbeda dengan pihak keluarga Vanessa yang tidak menyertakan nama dan foto Bibi Andrian Shah. Maka buku Yasin Bibi dan Vanessa yang dibuat oleh pihak keluarga Bibi tetap mencantumkan nama besannya, yaitu Dodi Sudrajat sebagai ayah dari Vanessa Angel. Lalu seperti apa tanggapan ayah Bibi atas tidak adanya nama dan foto Bibi di buku Yasin Vanessa yang dibuat oleh keluarga Vanessa? Tidak perlu itu masalah-masalah kecil, maksudnya dipermasalahkan. Ya itu tidak perlu dibesar-besarkan itu ya, tidak ada masalah. Tidak ada fotonya anak saya di situ, tidak ada namanya di situ, tidak ada masalah itu. Yang penting doa ya, mudah-mudahan doanya ke almarhum dan almarhumah itu saja. Ya bagi saya sih tidak ada masalah. Saya tidak mempersoalkan itu. Ya kalau memang dia begitu, ya terus gimana saya? Mau berbuat apa saya? Gala kan galas kayak Adam, begitu di sini. Nama nama galas di sini? Apa sih Pak Haji kalau nama-nama? Ya gimana ya? Itu kan pihak sana, tanyanya seharusnya di pihak sana. Ya bagi saya sih menanggapinya, ya memang begitu. Terus mau ngomong apa saya? Harusnya kan ditanyanya di sana. Ini nama anak saya nggak bakal, nama cucu saya nggak bakal ganti. Cuman kalau dia bikin begitu, ya saya kan mau ngomong apa? Mungkin salah tulis kali atau salah cetak kali, kan saya nggak tahu. Kan bagaimana saya mengomentari sekarang. Kalau nama lengkapnya? Ya galas ki Andriansah. Itu nama. Tapi kan ditulisnya galas kayak Adam. Oh, salah cetak itu. Coba kamu tanya sana. Salah cetak sih, ya mungkin salah cetak. Jadi udah lanjut cetak, ya sudah gitu aja. Itu pikiran saya. Terus mau ngomong apa saya kalau salah cetak? Ya saya kan yang kemarin-kemarin udah kamu lihat dulu. Cuman sayang udah habis kali ya dibagi-bagikin ya. Saya kayak biasa aja. Saya udah bilang bahwa mereka itu sejak menikah, saya anggap seperti anak saya kedua-duanya. Jadi saya beranggapan bahwa mereka anak saya bertambah satu. Itu pas menikah dulu itu. Saya bilang sama istri saya, udah lama, nggak apa-apa. Anak kita suka. Dia juga suka anak kita. Ya sudah. Itu tambah anak kita satu. Kan begitu. Jadi saya menganggap mereka udah seperti anak saya. Bagaimana saya memperlakukan anak saya? Begitu juga saya memperlakukan dia. Saya aja ke makam juga begitu. Di makam saya berdoa di depan kepala alamahum anak saya dan istri saya. Kemudian kami pindah lagi ke sebelah. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau asal tukang cetak jangan salah. Insya Allah mudah-mudahan. Jangan salah. Walaupun kayak sedih gitu Pak Haji melihat kayak nama galak. Menjadi namanya galak sekal hajan. Iya mungkin salah cetak kali. Jangan gue serbestar kan. Walaupun tidak masalah Pak Haji? Nama hajan. Ya bagaimana saya mempermasalahkannya? Kan titik persoalnya kan belum jelas. Titik persoalnya itu belum jelas. Apakah itu memang salah cetak atau bagaimana? Kan bagi saya kan gak jelas. Belum jelas. Enggak ada konfirmasi. Jadi bagaimana saya mengomong-ngomong apa saya kan? Memang begitu adanya terus gimana? Kisru panas terkait tidak adanya foto dan nama bibi di buku Yasin yang dibuat oleh keluarga Vanessa masih menjadi perbincangan publik. Dan sebelumnya, rencana Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam Vanessa menjadi satu liang lahat dengan makam ibunda Vanessa terus menjadi sorotan netizen. Keluarga bibi pun mengaku keberatan dengan rencana pemindahan makam Vanessa Angel. Susah saya menjawabnya bagaimana ya? Kalau dia mau memindahkan, ya terus saya mau berbuat apa? Kalau tanya harapan bapak bagaimana? Harapan saya gak usah ditindakan. Karena bagaimana? Kan dia udah tenang disitu. Udah tenang dan udah nyaman lah. Jangan ada diusik. Kalau harapan saya. Tapi kalau apa tindakan saya, ya gak bisa. Apa lah yang mau saya lakukan? Kalau dia mau mengambil anaknya dari situ ya. Karena bagi saya kemarin, karena dia meninggal berdua. Kata orang di TV saya dengar itu seperti cinta mati dia. Berarti si hidup semati. Nah si hidup serumah dia. Semati dia. Itu satu ruang. Nah sekarang mau dipisahkan? Ya. Bisa ya sih. Bisa menahan ya. Kalau saya gak bisa menahan? Tunggu. Tapi kalau harapan. Sedap mungkin janganlah. Dimimpiin. Ya itu memang sesuatu yang susah saya menjawabnya dimimpiin. Saya juga mimpi. Terserah dia lah. Saya gak bisa jawab saya itu. Orang sudah secinta si hidup semati. Sekarang kita pisahkan. Misalkan orang itu. Kalau bagi saya sih kurang baik. Saya gak mau bisa. Kalau saya. Ini kalau saya. Jadi semasa dulu masih ada Vanessa. Waktu kita pernah jiarah bareng ke almarhum mamahnya. Pak Nessa bilang ke saya. Waktu itu di Karat Bipa update. Bisa gak ya. Kita punya makam keluarga. Kita sama-sama. Nanti kalau misalnya aku udah gak ada umur. Atau udah di gak ada umur. Kita bisa sama-sama satu. Dengan mama. Seperti yang kalau di kampung-kampung ya. Ada makam keluarga gitu. Saya bilang sama Pak Nessa. Nes. Di sini gak ada lagi tanah yang luang. Udah gak bisa lagi. Karena kita kan memang sudah penuh. Kalau pun mau. Itu punya makam orang yang sudah gak dipakai. Itu kita bisa beli. Nanti buat satu saat. Nanti kita di situ. Jadi keinginan almarhum Pak Nessa itu pernah bicara gitu. Begitu dengan saya pada saat. Waktu kita sama-sama nyekar jiarah ke makam. Nah. Hari di mana Pak Nessa meninggal. Saya sudah bicarakan ke mama Puput pada saat itu. Setelah saya dari kantor. Menuju ke rumahnya Bibi. Ke rumah Pak Nessa. Saya udah bilang sama Mama Puput. Aku ingin memakamkan Pak Nessa satu liang. Dengan mamahnya. Saya udah bilang. Saya harus satu liang sama mamahnya. Tapi memang waktu itu saya dilema. Ada gak satu lagi buat Bibi. Nah. Pada saat itu saya berpikir. Cobalah nanti kita bicarakan. Ini memang agak jadi dilema. Di sisi lain. Keluarga Pak Dibi. Pak Waisal mungkin ingin sama-sama. Di sisi lain. Saya ingin makam Pak Nessa satu liang sama mamahnya. Karena saya ingat beliau almarhumah pernah bicara seperti itu. Ingin kita sama-sama di satu makam. Dekat-dekat di situ dengan mamahnya. Pada saat itu. Karena harus diputuskan segera. Dimakamkan di mana. Ya akhirnya diputuskanlah oleh Pak Waisal. Dimakamkan di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya saya. Dengan berat hati sebenarnya saya. Dengan berat hati sebenarnya saya. Ya sudah biarkan. Karena hati kecil Dedy. Pada saat itu memang nantilah. Mungkin kalau memang waktunya tepat. Makam itu akan Dedy pindahkan ke satu makam dengan mamahnya. Di hari ke-10. Pernah ada yang nanya. Pada saat itu. Yang kita makam di Mimpi. Kan tapi Dedy mau gak mau cerita. Mimpinya itu. Pak Nisa ingin dimakamkan. Satu makam dengan mamahnya. Itu mimpi. Permintaan Pak Nisa seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Prof. Ke Bang Bang. Ke Bang Milano. Bang. Ini ada pesan dari Pak Nisa. Dedy dimimpikan. Ini gimana Bang? Memang dari awal juga saya kan pengen Vanesa dimakamkan di satu makam dengan mamahnya. Ditambah lagi saya dimimpikan. Di hari ke-10 ya? Waktu Preskon di kantor E di kantor Bang Milano. Jadi di lain sisi lagi ada kenapa saya ingin bedahkan juga. Karena makam di sana itu kan di pinggir jalan ya. Itu yang Dedy takutnya ada pelebaran jalan. Ya itu yang Dedy takutkan. Itu juga salah satu keputusan Dedy untuk akan memindahkan Vanesa di Petuliang dengan mamahnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti pelaksanaannya kapan? Belum. Nanti saya bicarakan kepada sama dengan Bang Milano. Karena ini kan kita belum 40 hari ya. Jadi kita fokus dulu dengan acara 40 hari. Tapi karena Bang Milano juga sudah bicara masalah pada stepen makam. Ya sudah saya bicara masalah mengenai makam Vanesa. Selain perbedaan pendapat terkait dengan rencana pemindahan makam Vanesa, konflik panas lainnya adalah terkait donasi untuk rumah gala. Jika keluarga Vanesa mengatakan hal tersebut justru membuat keluarga akan dipandang sebagai pengemis. Maka pendapat yang berbeda datang dari ayah Bibi. Yang mengatakan bahwa keluarga tidak pernah meminta untuk mendapatkan donasi gala dari masyarakat. Namun hal tersebut adalah keinginan yang tulus datang dari masyarakat yang terenyuh hatinya. Karena gala sudah dari kecil telah menjadi anak yatim piatu. Alhamdulillah kalau ada dari Tommy lagi ya sangat bersyukur saya. Ini kan anak yatim piatu. Apa yang diberikan itu akan kembali. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan begitu. Kalau makin kita perhatikan anak yatim piatu ini, ya dia akan kembali kebaikan. Mungkin mereka tergerak hatinya untuk memberi apalagi sekelas Tommy. Ya itu bukan sembarang orang. Dia nilai juga dulu. Dia lihat juga dulu. Bukan istilah yang kalau bagi saya bukan tiba-tibanya. Tahu dia dulu kan. Bagaimana orang ini? Bagaimana anak ini? Siapa bapak ini? Dia pasti tahu dia. Karena tahu dia. Dia mengerti. Dia kan orang baik. Kalau tidak orang baik, dia bergaul dengan bapaknya. Dia bergaul dengan maknya. Berarti menurut Tommy orang baik. Makanya dia orang baik. Bapaknya orang baik. Kesinilah saya. Kalau ke lain kan tentu kan. Ini menurut saya. Menurut pemikiran saya. Alamlah hanya Tuhan yang dilihat dia yang tahu. Lu tadi kesini kan? Tadi kesini. Mungkin dia kesel melihat itu ada donasi ya. Donasi yang mencari dana untuk membelikan rumah. Untuk si Gala. Kita diskusi. Ya kok ini jadi kok seperti ngemis-ngemis dan minta-minta ke orang. Untuk keponakannya, untuk segala. Nah dia ngomong gitu. Ngomongnya itu. Kita gak usah ngemis-ngemis lah. Nanti kita siapa mayang. Nanti kalau aku jadi crazy apa ya. Itu gitu. Momennya itu. Ngelihat. Ngelihat apa ada. Gak tahu lah oknum siapa itu yang buat. Tapi disitu juga kan ada rekeningnya Ibu Dewi ya. Nah itu. Saya kan diskusi. Ini apaan kok seperti ini gitu ya. Kalau menurut mereka kan gak ada salah. Tapi kan harusnya kan diskusi juga kan. Itu biar gimana kan cucu saya gitu kan. Gak bisa sepihak memutuskan menggalang donasi untuk membeli rumah seperti itu. Artinya tanpa pengetahuan dia di sama sekali ya? Gak ada sama sekali komunikasi. Meskipun kini hubungan antara keluarga Vanessa Angel dan keluarga Bibi Andrian Syah masih memanas. Namun respon dari pihak ayah Bibi tetap mengatakan. Jika dirinya ingin selalu menemukan jalan perdamaian. Untuk tujuan membesarkan gala hingga menjadi orang dewasa yang bisa berguna di tengah masyarakat. Namun jalan perdamaian itu tidak bisa diterima oleh pihak ayah Vanessa semenjak adanya perdebatan panas di kediaman keluarga Bibi. Bagi ayah Vanessa jalan perdamaian sudah telat untuk dijalankan. Jadi saya maunya damai. Damai ke keluarga. Jangan ada gontok-gontok. Kalau sudah ada gontok-gontok kan dia gak bakalan datang melihat si gala. Saya juga kalau dia wali saya juga gak akan datang. Kan begitu akhirnya. Apa yang terjadi? Rugi cucu. Rugi kan? Jadi berdua. Saya ingin saling memberikan masukan. Kalau seandainya saya nanti mempamanya mengasuh anak ini. Saya ingin masukkan dari dia. Kecewa ya. Ini sudah rame. Saya sudah dihujat sana-sini sama netizen. Sekarang dia mau minta berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya sudah lambat lah. Dari Pak Faisal marah-marah itu saya dan Puput pamit pulang. Ya pamit pulang. Ibu Dewi juga udah pak udah itu juga orangnya udah mau pamit. Udah biarin aja. Saya sudah suasananya sudah tidak enak. Bahasanya sudah tidak enak. Suasananya sudah tidak enak. Tapi saya tetap berjiwa besar. Tidak apa-apa saya mengerti lah kalau orang marah jangan kita hadapi marah juga ya. Saya tetap puling tau. Kita tetap menjadi air. Saya tetap pergi pulang pamit. Saya salaman. Saya salaman walaupun dia sepertinya Pak Faisal tidak redo salaman dengan saya. Tapi tetap saya salaman. Saya salaman sama ibunya. Saya semua salaman. Puput juga. Kita pulang. Saya langsung ke rumah Bang Milano. Ke kantornya. Jadi saya waktu itu akhirnya konsultasi masalah perwalian dan masalah hukum ini. Kenapa saya mengajukan ini? Kalau saya tidak mengajukan perwalian hak asuh gala. Saya tidak mau nantinya gala dewasa ini nanti sudah besar. Dia akan bertanya ke Deddy-nya atau kakeknya. Deddy dulu kenapa Deddy tidak mau memperjuangkan gala. Apa Deddy tidak sayang sama gala? Apa Deddy tidak mau mengasuh gala? Itu saya tidak mau nanti di besar nanti gala bicara itu dengan saya. Kalau saya tidak mengajukan ke pengadilan. Nah selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumiCumi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumiCumi. Terima kasih.